Allahu Akbar, Allahu Akbar Ini kebiasaan orang Malaysia guys ya Jadi sebelum sholat, wah Sebelum sholat orang Malaysia melakukan ini ya Sebelum sholat Idul Adha Pengurus masjid di Malaysia melakukan hal ini Ini saya jarang sekali melihat ataupun mendengarkan Ya ataupun ada pengurus masjid di Indonesia seperti ini Jarang-jarang, di masjid sini saja gak ada guys ya Gak dijelaskan seperti itu Tapi di Malaysia ada penjelasan seperti ini Jadi sehingga jemaah itu tidak bingung guys Wow, keren ya guys ya Weee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ciao mojib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala mara bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Mohon maaf lahir dan batin Masih suasana Idul Adha disini ya guys ya Dan Alhamdulillah kita bisa melihat ya Penyembelian hewan kurban Dan juga sholat Idul Adha berjemaah Dan saya penasaran sekali Bagaimana sholat Idul Adha 2024 di Malaysia nih guys ya Bagaimana suasananya Bagaimana apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang sana ketika melaksanakan sholat Idul Adha Nah disini salah satu vlog yang sangat menarik sekali daripada Mas Farhan guys ya Dan ini menceritakan ya bagaimana dia ya kan jam berapa dia bangun Dan kita nak tengok nih guys ya Disana itu sebelum sholat tuh ngapain aja dan khutbahnya bagaimana Nah disini sangat menarik sekali untuk kita tengok bersama ya guys ya Nah jom kita simak videonya Jangan lupa support Mas Farhan nya dulu dengan like dan komen dan subscribe ya Oke let's go kita play video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan Gimana kabar-kabar Semoga kalian semua sehat dalam dinding dengan Allah Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan Jangan lupa bantu syokong jalan Mas Farhan Dengan like, komen, share dan subscribe Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu syokong jalan Mas Farhan dengan subscribe Cantik lah guys Baju Mas Farhan ni kan Warna kuning macam ni Saya nak lah Tapi beli kat mana Kalau kau nak bagi saya Boleh lah hantar Haa Cantik Saya ingat masa dulu Uncle saya Paman saya Dia bawa Hadiah untuk saya Masa kecil dulu tu Warna hijau Haa Itulah baju Melayu pertama saya Tapi sekarang dah tak muak Dah kecil sangat Tak tahulah kat mana sekarang Tapi masa tu Saya seronok sangat guna baju tu Pakai baju tu kan Haa Cantik lah guys Semoga kalian semua Dimurahkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Dijauhkan dari malam bahaya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbil Alamin Ok para sahabat dan teman-teman Di video kali ini Mas Farhan sudah mau pergi Solat Aisin Adha Dan Mas Farhan memucapkan Mohon maaf Zahir dan batin Iya Sama Allah Mohon maaf Lahir dan batin Dan silap Mas Farhan Minta maaf sebesar-besarnya Dan ikutilah Keseruan seperti apa Di video kali ini Mas Farhan Pertama kali Pakai baju Melayu di Malaysia Akhirnya para sahabat dan teman-teman Kita akan pergi Sembayang solat Aisin Adha Ok let's go Nah seperti inilah para sahabat dan teman-teman Kesewasananya Ketika di Malaysia Oh disini juga ada ya Sebentar sebentar Disini ada yang coret-coret juga Saya kira Ali Ali Baik Kiosk Ketika di Malaysia Ada juga orang yang coret-coret kayak gini Saya kira Mas Farhan Mau pergi Sembayang Aidil Adha Di Malaysia Wow Dan kali ini Mas Farhan Kali ketujuh Wow Dah tujuh kali ini Mas Farhan Mas Farhan Nak sembahyang Pergi Selatai Aidil Adha Karena Mas Farhan Kalau sembahyang Aidil Adha ini Pasti di Malaysia kan Lebaran Hari Raya Aidil Adha ini Tak balik para sahabat dan teman-teman Mas Farhan Sembayang Dekat Malaysia lah Kalau Hari Raya Aidil Fitri Baru Mas Farhan balik Para sahabat dan teman-teman Dan mungkin teman-teman Penasarankan Seperti apa Dan suasananya Di Malaysia Kalau pergi Sembayang Aidil Adha Dan ini masih Pagi banget Para sahabat dan teman-teman Jam berapa Pukul setengah delapan Eh Jam setengah delapan Katanya pagi banget Disini tuh Kalau solat Itu jam setengah tujuh Disana jam setengah delapan Itu pagi Kalau di kak kampung Mas Farhan Pukul setengah delapan Ini dah mula Dekat sini Masih melun Para sahabat dan teman-teman Mungkin pukul Lapan setengah Nanti akan mula Oh macam Sembayang Jum Sembayang Jumat Sembayang Aidil Adha Para sahabat dan teman-teman Oke Oke kita ikuti Keseruannya Sampai masjidnya Disana para sahabat Dan teman-teman Wow indahnya Pemandangan Nah seperti ini Para sahabat dan teman-teman Kalau Di Malaysia Ada orang Indonesia Seperti inilah Pakaiannya para sahabat Dan teman-teman Pakai sarung Dan pakai baju Hem macam ini Saya waktu di Arab Juga dulu ya kan Biasa kan orang Arab Pakai jubah semua kan Kita sarungan Orang Indonesia guys Asli Membawa budaya Indonesia Ke Arab gitu Sarungan aja Kayak gini nih kita nih Aduh Kelihatan banget Kalau kita orang Indonesia Pia hitam Kalau dekat kampung Mas Parhan Ini lah Pakai ini Kalau hari raya Para sahabat dan teman-teman Dan sehariannya Pakai yang seperti inilah Dan mas Parhan Tanya-tanya tadi Ini dari Indonesia juga Para sahabat dan teman-teman Kalau yang dekat depan tuh Nampak ya Para sahabat dan teman-teman Itu pakaian orang Bangla Nah tengok ini Para sahabat dan teman-teman Ini dari Sahabat kita Oh iya Ini kurta Kurta apa namanya guys ya Dari Indonesia Nah pakaiannya Memang seperti ini Para sahabat dan teman-teman Pakai sarung Pakai surban Pakai kopiah Pakai hem Atau pakai baju kuku Ada Pakai sembahyang Contoh ini Setel Alak-alak Indonesia Tapi mas Parhan Di kali ini Pahan pakai Baju Melayu Biasanya mas Parhan Hari-hari pakai Baju macam ini Para sahabat dan teman-teman Nah inilah Masjidnya Sudah nak sampai Dan ini masih Pagi banget Para sahabat dan teman-teman Masih Kita-kita ini Masih Terpaking sikit lah Nah Masih sikit Biasanya kalau Agak siang ini Sudah full Para sahabat dan teman-teman Berarti datanya awal Wow memang bagus ya Suasananya di pagi Hari Disini meskipun Lihat cerah Kayak gini Tempatnya bersih Adem nyaman Ya para sahabat dan teman-teman Oh Itu bersih-bersih Mengkilau Ada bangunan-bangunan Tinggi Dan Ini sangatlah bersih Para sahabat Dan longkang-longkangnya Juga bersih disini Bagus banget Betul Orang mas Laysia itu Disiplin Disiplin Tidak buang sampai Semparangan gitu Subhanallah Itu masjidnya Para sahabat dan teman-teman Nampak kecil ini Tapi dua tingkat Ya para sahabat dan teman-teman Oh iya ke Dua tingkat Ini Masjid Al-Mujahidin Damancara Aton Subhanallah Oke para sahabat Dan teman-teman Kita masuk ke sana Dan inilah Pemandangannya Suasana pagi Matahari Sudah terbit Jadi disini Match banget Antara baju Mas Farhan Dengan kubahnya Ini guys ya Tapi sedih Bercampur Bahagia Bahagianya Sudah hari raya Sedihnya Karena tak bisa Berkumpul Dengan keluarga Dekat kampung Halamannya Gitu para sahabat Dan teman-teman Oke Kita masuk Kedalam Kita takbir dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallahu Allahu akbar Allahu akbar Wallillahilhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallahu Allahu akbar Allahu akbar Wallillahilhamd Di sini kita bisa Mendengarkan guys ya Mungkin beberapa Masjid itu Tidak kedengeran Ya kan Mungkin karena Ada beberapa Vlogger itu Pakai mic yang Noise Reduction nya itu Tinggi Jadi Takbirannya gak kedengeran Sama kayak Mas Iki Tapi di vlognya Mas Farhan ini Kita bisa mendengarkan Takbiran Yang ada di Malaysia Ya guys ya Di vlognya Mbak Yani Juga kita bisa Dengarkan Masya Allah Allahu akbar Kepheera Walhamdulillah Kepheera Wasubh'ana Allahi Urratahu Al-Razina La ilaha Yudin Walau Kariha Al-Kafir La ilaha Illallahu Wa ilam Sadaqa Wa'ala Wa nasur Abda Wa'as Sajidah Wa'az Wal Azab Wa'ana La ilaha Illallahu Wallahu Ekbar Wallahu Ekbar Wallillah Ilham Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilhamd Alhamdulillah 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 dan hari lain yang dulu yang terbesar dalam salam selain daripada efekan yang kita inginkan pada hari ini tuan-tuan kita mengunaikan surat hari lain yang dihormat dan sebelum itu seperti biasa sebelum kita mengunaikan surat hari lain yang dihormat dan kita ingat kembalikan dan grafian supaya hari lain yang menunjukkan tuan-tuan dua tahun sebelum itu kita ingatkan untuk kita takdir kita dulu takdir kumpayang dan juga takdir kursa takdir kumpayang yang berpulau daripada semalam dari 29 jam sejak hari yang bersumaya ataupun takdir kursa artinya takdir yang selain daripada semalam hari ini besok berpulau daripada semalam sampai lah hari tersebut ya ketiga raya keempat hari ini raya keempat itu kemudian-kemudian di sepulau daripada asal daripada hari ini raya keempat itu kemudian kita ketakdir selepas takdir pengair orang kemudian kita ketakdir semuanya 5 kali dan selagi dengan tasbih semuanya 4 kali sama juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allah bakbar wa na hawna wa na kuwata illa kemudian kita teruskan supaya berpulau daripada semuanya 2 lepas salam kita ada takdir takdir yang berpulau daripada semuanya kemudian kita teruskan supaya kemudian kita teruskan supaya kemudian kita teruskan supaya kemudian kita teruskan supaya na kemudian kita lihat sрақ kemudian kita teruskan untuk musik 습니까 lalat selamat menikmati 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 selamat menikmati